Kemudian yang kelima, pasang niat dari sekarang, punya tekad, susun rencana-rencana, strategi apa yang harus Anda lakukan untuk mendapatkan faedah yang sangat besar dari bulan Ramadan ini. Misalnya, jangan lewatkan untuk memberi makan orang yang sedang berpuasa, buat iftor, buat takjil. Kenapa? Karena pahalanya besar. Kalau saya ngasih makan orang untuk buka puasa, saya dapat pahala puasa orang itu. Kalau saya kasih sehari lima saja, saya dapat pahala puasa sendiri plus lima orang itu. Tidak peduli dia kaya, mau miskin, yang penting dia orang yang berpuasa. Gitu kan? Wah satu, jangan lewatkan seharipun tanpa memberi makan orang untuk buka puasa. Ya, takjil kah atau makanan besar ya. Terus yang kedua, buat jangan sampai tidak melakukan sholat tarawih. Kemudian baca Al-Quran, setiap selesai sholat sekian lembar. Ada target-target. Susun dari sekarang. Supaya apa? Kalau Allah takdirkan umur ini tidak sampai ke Ramadan. Kan tidak ada yang jaminan ya, walaupun ini Ramadan ada di depan mata. Siapa yang menjamin kalau kita bisa bertemu dengannya? Ajar rahasia Allah. Iya. Nah kalau sudah pasang niat seperti ini, insya Allah kita sudah mendapatkan pahala dengan sebab niat-niat baik tadi. Niatul mar'i ablagu min amalihi. Niat itu lebih dulu sampai kepada Allah daripada amalannya. Jadi baru niat sudah dapat, sudah sampai. Walaupun ini baru-baru amal. Gitu kan? Nah. Jadi jemaah rahmukumullah. Mana dalilnya? Misalnya. Kata Nabi SAW. Barang siapa yang berdoa kepada Allah dengan jujur. Supaya dia bisa mati syahid. Karena dia tahu keutamaan orang yang mati syahid. Dia doa munajat kepada Allah. Apa kata Nabi? Barang siapa yang berdoa akan memberikan keutamaan orang yang mati syahid. Walaupun meninggalnya bukan di medan perang, bukan di medan jihad. Meninggalnya di mana? Di atas tempat tidurnya. Karena sakit kah? Atau karena apa? Di sini Nabi SAW katakan Allah akan memberinya kedudukan orang yang mati syahid. Dengan sebab apa? Kesungguhan dia berdoa, minta kepada Allah supaya bisa mati syahid. Berarti ada niat dia. Dan kesungguhannya dibuktikan dengan berdoa. Ini dalil seperti yang tadi kita katakan bahwa Niatul amali Niatul mar'i ablagu min amalihi Niat seseorang itu lebih dulu sampai daripada amalannya. Terima kasih telah menonton!